Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Mubarakatuhu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Semoga kita menjadi pecinta masjid Rumah Allah, Baitullah Surat At-Tawbah, Ayat 18 Selama Ramadan ini Salah satu yang harus selalu kita pikirkan adalah Tentang masjid Karena salah satu orang yang akan Dinaungi Allah Kelak di antara tujuh golongan Yang tidak ada lagi Naungan selain Dari Allah adalah Para pemakmur masjid Silakan surat At-Tawbah, Ayat 18 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Inna ma ya'amur masjid Allah Man aman billahi wal yawmil akhiri wa aqama as-salah Wa aqama as-salata wa aata as-zakaata wa lam yakhshay illallah Fa'asa ula'ika an yakunu minal muhtadin Sesungguhnya Yang memakmurkan masjid Allah Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Dan hari kemudian Serta tetap melaksanakan sholat Menunaikan zakat Dan tidak takut kepada apapun Kecuali hanya kepada Allah Maka mudah-mudahan mereka Termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk Jelas innama ya'amuru innama ya'amuru masjid Allah Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Yang beriman kepada Allah Beriman kepada hari akhir Mendirikan sholat Membayar zakat Dan tidak takut Selain takut hanya kepada Allah Mereka itulah yang diharapkan Mendapatkan petunjuk Jadi Hidup ini tergantung petunjuk Semuanya tergantung petunjuk Ingat ilmu hidayah Hidayah yang pertama Ketika kita jadi makhluk Adalah hidayah insting Bagaimana bayi bisa menangis Padahal tidak diajari oleh para dokter dan bidan Apa saudara pernah melihat Ketika bayi lahir yang pertama nangis bidan Atau dokter Karena mengajari bayi Atau bapaknya Misalkan bayi lahir Kemudian nangis berame-rame Tidak Inilah insting Itu petunjuk Itu hidayah Bayi Tidak tahu apa-apa di perut itu Tidak ada yang mengajari Tapi ketika lahir Dia lapar Dia memberitahu ibunya dengan tangisan Dia sakit Dia memberitahu dengan tangisan Tidak ada yang mengajari nangis Alangkah lucunya Kalau bayi lahir Pelajaran pertama nangis Dan yang mengajarinya adalah Para dokter Kan kurang Begitu dibawa Bayi lahir Semua pada menangis Di sekitar bayi Dua Hidayah tingkat kedua adalah Yang bernama Panca indra Mata Ini sumber informasi dari Allah Telinga Apalagi Ciuman Sudah indranya ada berapa Lima apa saja Mata Indra penglihatan Indra pendengaran Indra perasa Indra pengcium Indra peraba Ini semua adalah Informasi Sarana petunjuk dari Allah Coba didekatkan api Bagaimana kalau kita Tidak diberitahu Itu panas Tahu-tahu Gosong Indra peraba Tidak jalan Yang jalan Indra penciuman Gosong nih Ternyata Dia sedang Menduduki kompor Ini Ini karunia Jadi jangan suka Marah kalau mencium Bau-bauan Itu adalah informasi Bahwa hidung kita Normal Tingkat ketiga Hidayah dari Allah adalah Akal Kalau indra Binatang juga diberi indra Bahkan ada yang lebih tajam Penciumannya Alhamdulillah Saya penciumannya standar Kalau terlalu tajam Agak berat Posisi saya begini Angin dari sana Sini Dan Begitulah Alhamdulillah Pendengaran saya juga Diatur oleh Allah Secukupnya Desibelnya Karena kalau ini Terlalu peka Bermasalah Ini suara yang ada Di sekitar saya ini Tidak terbilang Berapa miliar telepon Sekarang Yang juga bisa terdengar Belum lagi Burung Belum lagi Apa Nyamuk Yang ngobrol Atau Jin Ini lagi ngobrol juga Jin Alhamdulillah Dengan satu suara saja Saudara sudah Menggetarkan Iya kan Sedangkan itu Bahasa standar Bagi kuntilanak Mungkin Hadirinnya Saya juga tidak minat Ngobrol dengan Kuntilanak Alhamdulillah, benar? Jadi kalau ada suara orang buang angin Ya syukurilah Segitu-gitunya yang saudara dengar Beruang itu penciumannya Beruang itu penciumannya bisa 2 km Aduh kucing banget saya Kalau bisa mencium 2 km Ketika saudara tercium semua Saya bisa depresi Jadi syukurilah Pengelihatan juga Alhamdulillah Tidak terlalu jauh dan tidak dekat Ya kalau seperti superman Pohong ya Bisa melihat tembus tembok Kalau tembok aja tembus Gimana pakaian ya Sudah depresi kita nih Alhamdulillah semuanya sudah diukur oleh Allah Benar? Masya Allah Indra Prabhak kita juga secukupnya Coba kalau terlalu sensitif Baru juga didekati sudah kerasa repot Atau bebal Tanyok-tanyok Baru terasanya besok Oh repot Masya Allah Yang ketiga apa? Akal Nah petunjuk akal ini Dibagikan juga Kepada semua manusia Kalau kuda Itu akal juga ada kuda tuh Hanya Akalnya paling tinggi Kuda itu seperti anak umur 3 tahun Jadi Dolphin juga ada akalnya Simpanse juga Mau membuka tuh ada akalnya Ya saya pernah melihat film dokumenter Keluarga Simpanse Ada tuh Ada cemburu Ada jatuh cinta Ada perang Di antara mereka Monyet Itu juga pakai Pohon Pakai berbagai alat Dan segitulah akalnya Alhamdulillah Kita diciptakan akal Lebih daripada Makhluk-makhluk lainnya Itu Allah yang ngasih ini Ini sumber petunjuk Tapi penjahat juga berakal Orang-orang yang zolim juga berakal Nah Hidayah termahal adalah Hidayah Ad-din Agama Kalau orang sudah diberikan Paham agama Man yuridillahu bihi khairon Yufaklihu fid-din Barang siapa yang dikehendaki Allah Kebaikan baginya Diberikan kemudahan memahami Agama Jadi kita disini itu Benar-benar karunia Allah ini Para penyimak Facebook Dan Youtube Juga Allah yang ngatur Ya tidak harus Yang ini saja acara Banyak acara Di seluruh dunia Nah orang didekatkan Kepada paham agama Itu adalah Karunia Allah Nah Di antara Umat Islam juga Ada tingkatan-tingkatannya Yang pertama Islam saja Dia sahadat Tapi Ada tingkatan Hidayah yang lebih tinggi lagi Yaitu Beriman Ini bagian dari Islam itu Sesudah makin kuat Imannya Dan yang paling tinggi nanti Ihsan Innam boha Yuhibbul Muhsinin Sesungguhnya Allah amat mencintai Orang-orang yang Berbuat Ihsan Orangnya Ihsan itu Yang bagaimana Yaitu dia yang Setiap waktu Merasa ditatap oleh Allah Itulah inti Kalau ingin tahu Gimana sih Kedekatan orang Dengan Allah Jawabannya begini Hanya saja Berapa dekat Dia merasakan Kehadiran Allah Bagi dirinya Kalau dia merasa Ini Allah lagi Memperhatikan saya Allah subhanahu wa ta'ala Sedang mendengarkan saya Allah menguasai Tubuh saya Allah mengetahui Apa yang ada Dalam pikiran saya Allah tahu Apa yang ada Di hati saya Itu sudah Indikasi bahwa Dia itu Seorang memasuki Warayah Muhsinin Itu akan terjaga Bukan hanya Aktivitas lahir Tapi aktivitas berpikir Aktivitas hatinya Juga dia akan terjaga Biasanya para Waliullah inilah Para kekasih-kekasih Allah Seperti itu Saran saya Kalau Ketemu orang yang Sudah yakin Kepada Allah Dekati saja Karena keyakinannya Akan menular Karena Kalau orang Sudah yakin Kan menurut Rasulullah Ada tiga ciri Sahabat yang baik Kalau kita Bertemu dengannya Kita akan jadi Ingat Allah Kalau kita Ngobrol dengannya Kita akan Nambah ilmu Dan amal kita Kalau kita Melihat perilakunya Kita jadi Ingat akhirat Tapi kalau kita Ketemu dia Jadi ingat hutang Berarti memang Sudah harus bayar Nah Hidayah ini Datangnya di mana Di antaranya Di masjid Makanya Kalau orang mengatakan Saya mau hijrah Saya mau sungguh-sungguh Belajar agama Saya pengen dekat dengan Allah Lihat saja Ke masjidnya Bagaimana Kalau Masjid ini Jamuan Ini rumah Allah Dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi ada Itu tidak Si bapak itu Suka ke masjid Tapi omongannya Kelakuannya Aduh Kok gak indah Akhlaknya Alhamdulillah Saya pernah dengar Cerita seperti ini Kalau tidak salah Ditanya ke Buya Hamka Buya Itu orang Gak pernah Solat Tapi kelakuannya Bagus Itu sering ke masjid Tapi kelakuannya Jelek Mudah-mudahan Yang belum Solat Sudah Bagus Beberapa Akhlaknya Mudah-mudahan Solat Nanti jadi Makin sempurna Akhlaknya Itu yang Sudah ke masjid Alhamdulillah Walaupun Akhlaknya Belum bagus Alhamdulillah Kalau gak ke masjid Saudara dikunyah Loh oleh dia Itu kurang lebih Jadi udah untung Kalau enggak Lebih ngaco lagi Bener Halo Kenapa jadi mikir Lalu Jadi Lalu Jadi Di masjid itu Baitullah Rumah Allah Jadi Allah Menjamu Orang-orang Yang ke masjid ini Contoh nih ya Kalau kita jalan ke masjid Kudu di rumah Satu langkah Digugurkan dosa Satu langkah Diangkat derajat Jadi makin jauh Dari masjid itu Habis itu dosa Makanya ada sahabat Yang meninggal itu Pernah dengar ceritanya ya Meninggal Dicari oleh Rasul Kemana Ternyata meninggal Jauh sekali rumahnya Dan menjelang wafat itu Kata istrinya Duh Andai saja Lebih jauh Maksudnya rumahnya Lebih jauh Langkahnya Lebih banyak Jadi jangan ada alasan Karena sebetulnya Kita kuat Banyak yang Habis sholat subuh Jogging Ya sholat subuhnya Di rumah Jogging Di lingkungannya Motor Beberapa putaran Hari masjid Cuman 30 meter Kelewat Aneh Ya beneran Ini hadirin Kalau pagi-pagi pulang Dari masjid itu Banyak yang lagi jogging Wah sudah sholat Sudah di rumah Loh Sholat di rumah Jogging keliling Kenapa gak ke masjid saja Pulangnya baru jogging Bagus kan Memang perjalanan terberat itu Ke masjid Ada yang sanggup Ke Amerika Tapi ke masjid Gak sanggup Nunggu digotong Katanya Ada yang jago Balap Lari Jago jogging Ke masjid Gak kuat Masya Allah Nah hadirin Oh bukan masya Allah Innalillah Ya Jadi Apalagi Kalau ke masjid Niatnya banyak Niat Sholat Berjamaah Niat Cari ilmu Niat Silaturahim Niat Itikaf Itu sekali ke masjid Tiap niat itu Jadi pahala Masya Allah Usahakan dari rumah Ke masjid itu Membawa Berdengan niat yang banyak Ya Jadi pas masuk Niat itikaf saja Supaya pahala Itikafnya juga dapat Niat cari ilmu Itu Semut di lubang-lubang Itu semuanya Mendoakan Saudara Kalau kesini Niat cari ilmu Makanya Niat ini menentukan Salah niat Repot Kenapa kamu sekarang Itikafnya rajin Kan kontrakan mahal Nah ini repot Dia memang Itikaf di masjid Kenapa kamu sering ke masjid Ya habis toilet di kontrakan Itu rame Banyak orang di masjid Daru toil Enak Bersih-bersih Ngemplong Salatnya enggak Hanya sampai ke toilet Salah niat Tidak jadi amal Bagusnya ke masjid Juga datangnya Kan Orang yang datang ke masjid Sebelum azan Itu bercahaya Di akhirat itu Seperti cahayanya Matahari Ketahuan nanti Di antara kita nih Pas udah di akhirat Yang ke masjidnya Sedang azan Cahayanya Seperti bulan Yang ke masjidnya Selesai azan Bercahayanya Seperti bintang Yang enggak ke masjid Saya enggak lihat Dalilnya Di sini Tapi ketahuan Dari cahayanya Jadi kalau nanti Di akhirat Oh ini ahli masjid Bercahaya Ada yang kelip Kelip Oh ini udah telat nih Ayo ke masjidnya Lebih awal Karena saf yang pertama Itu keutamaannya Beda dengan saf kedua Ketiga bagi lelaki Yang paling depan Akhwat Sebaliknya Ya Pokoknya disesuaikan Yang paling tidak Jadi fitnah Susah dapat saf yang pertama Kalau datangnya terakhir Benar Aaf Nah Jumatan di Mekah Itu ketiduran Sehingga bangunnya Jam setengah sebelas Setengah sebelas nih Masih sejam setengah Untuk Aduh Sudah penuh Susah jalan Mau masuk susah Kebagiannya Akhirnya di pinggir jalan Kepanasan Susah Berteduh Ya itu buah Daripada yang telat Tapi kalau kita persiapan Dari jam 9 Setengah 10 Sudah masuk ke masjid Dapat saf yang enak Dapat yang ada AC-nya Masya Allah Memang begitulah Maka biasakan Datang lebih awal Ke masjid Puntan ya Jangan lupa Kalau datang lebih awal Pakai penampilan terindah Baju yang paling Bagus Kalau masuk ke masjid Kenapa kan kita Mau dijamu oleh Allah Kacau Pak Undangan dari presiden Pakai pakaian Dress code-nya Batik Jahit dari sekarang Terhadir Dirapi-rapi Cuman mau ketemu presiden Makhluk ciptaan Allah yang tidak bisa Memberi manfaat Dan mudara Tanpa izin Allah Dandan udah Setakar kebek Gembiranya udah luar biasa Diundang Tidak boleh terlambat 15 menit Sebelum acara Mohon sudah hadir Di tempat Datang tuh setengah jam sebelumnya Benar Luar biasa tuh Kita kalau kepada Panggilan atasan Panggilan orang All out Panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tadi aku lihat tuh Ada tulisan di Facebook Ada yang ngirim Ada karyawan Ini di atas Manggil si mandornya Hei hei Dek Tolong lihat sini Gak nengok Karena sibuk kerja Lemparin uang seribuan Loh Malah sibuk Mengutin yang seribuan Lemparin lagi yang seratus ribuan Lebih gesit Nyari lagi di bawah Akhirnya dilempar saja Pakai kerikil Baru lihat ke atas begitu Kalau dikasih nikmat tuh Kita lebih sibuk Dengan nikmat Biasanya baru ingat ke Allah Kalau dikasih ujian Tapi Allah mah bukan Ngasih kerikil Apalagi ngasih bata Enggak Sentuhan saja Sudah bisa bikin kita Sadar kita Gak ada apa-apanya Ini kalau ke masjid Pakai baju yang bagus Silahkan Surat Surat Al-A'raf Ayat 31 A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap pemasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang yang berlebihan. Biasakan pakai sekenanya, tapi lelaki harum. Kalau wanita tidak boleh harum berlebihan, sehingga tidak boleh, wanita itu secukupnya saja. Tidak boleh harum bukan berarti harus bau. Jadi proporsional lah ya. Kemudian usahakan ketiaknya dicolek dulu ya, dites kalau kita muang. Apalagi orang lain. Ini serius hadirin, gosok gigi. Darutauhid ini kan jendelanya besar-besar. Takbir bagus, Allahu Akbar. Tidak ada salah, tapi kalau mulutnya kurang harum ya, itu berefek kepada yang di sebelah. Usahakan tidak ada orang yang risih dengan kehadiran kita. Bagusnya di masjid Darutauhid ini disiapkan parfum. Tolong DKM ya. Jangan dibawa pulang, hadirin bukan dibagikan. Tapi bagi yang tidak sempat dan tidak punya, tetap merasa aduh saya kurang segar nih. Baju saya bau bercepok. Kalau bercepok, yang dicuci belum kering sudah dipakai. Tadak asem-asem begitulah. Diharumkan, gosok gigi. Rasulullah gosok gigi. Jadi bersih, rapih, nyaman. Masya Allah. Sudah pakaiannya rapih, juga harum-harumannya proporsional. Akwat juga, enggak usah pakai mukana kaya ratu. Yang di sini pakai mahkota. Kemudian di sini rume-rume. Jangan jadi ujub ria. Dan usahakan ini punten baju-baju itu. Jangan banyak tulisan di punggungnya. Karena dibaca oleh yang di belakang kita. Apalagi pakai kaos ringgit, bolong. Banyak dihitung oleh yang di belakang. Alah, juga diberikan ukuran diameter 5 cm. Yang ini 3 cm. Jadi khusus yang belakang itu. Dan sejadah juga bagusnya. Jangan sampai pakai koran. Jadi kalau Idul Fitri cenderung tidak mengikuti bacaan imam. Karena Baca koran, apalagi iklan film. Telah terjadi pelecehan seksual. Jadi repot. Jangan sampai kita tidak disiplin. Makanya sejadahnya juga. Ini kan enak karpet begini kan. Ini masalahnya ada bintik-bintik. Dihitung lagi bintik-bintiknya. Sampai di mana tadi? Pakaian rapi. Jangan lupa bawa uang ke masjid itu. Jangan lupa pokoknya usahakan, selalu siapkan. Kenapa? Karena jangan sampai kita ke masjid disubsidi oleh orang lain. Sejujurnya, setiap sholat itu pasti memerlukan biaya. Benar? Air wuduk. Apalagi yang ke toilet. Dia kan nyiram seember itu lumayan. Dan nanti harus disedot oleh safety tank. Itu beratlah ujiannya. Kemudian listrik. Sound system. Ada yang pakai AC. Ini karpet supaya bersih harus disedot. Pakai cleaning service. Kalau di sini ada petugas khusus tim cleaning service yang harus terus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan, walaupun bagus cepat kotor, hilang keindahan, jadi jelek. Apakah kita mau disubsidi oleh orang lain tiap ke masjid? Ini, enggak ada izah, enggak ada kehormatan. Di masjid Jogokaryan, itu sudah dihitung tuh. Biaya per coupling orang sholat. Berapa sih biaya operasionalnya? Nah minimal kita jangan sampai disubsidi orang. Yang bagus kita mensubsidi orang lain. Benar? Bawa aja uang, enggak akan berkurang harta dengan sedekah. Biaya memakmurkan masjid. Kalau bisa, tiap bulan dialokasikan. Selain alokasi cicilan ini, cicilan itu. Ada satu khusus, alokasi memakmurkan rumah Allah. Jangan suka berat ngeluarin uang untuk rumah Allah. Karena niatkan membangun. Ini hadisnya suhih ini hadirin. Barang siapa yang membangun masjid karena mengharapkan wajah Allah, maka dia akan membangunkan untuknya yang semisalnya di dalam surga. Hadis riwayat Muslim Bukhari. Rumah di surga. Ini riwayat Ibn Majah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau seukuran sarang burung, atau yang lebih kecil dari itu, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga. Sekarang tanah di dunia mahal. Montrak. Ada yang enggak kemungkinan enggak kebeli rumah. Apa-apalah. Penting punya rumah di surga. Benar? Jangan sampai di dunia montrak terus-terusan, di akhirat direbus. Ini repot hadirin. Ayo. Ada sebuah keluarga yang, ah, kita memendingkannya, wakaf, wakaf, wakaf. Masjid. Karena sangat ingin keluarganya kumpul di surga. Nah, saudaraku sekalian, selain sholat, berjamaah, tepat waktu, mencari ilmu, silaturahim, ada juga yang harus kita lakukan di masjid itu adalah terlibat di dalam memakmurkan masjid, diantaranya dengan membiayai, diantaranya dengan membersihkan. Ini mudah-mudahan sesudah ini, program santri-santri mukim ini, harus ada DKM bayangan. Sekolah-sekolah itu, ada sekolah yang dilatih punya kooperasi sekolah. Juga harus ada DKM sekolah, dibuat manajemen latihan, sehingga dia bagaimana jadi ketua DKM bayangan, bagaimana kebersihan. Ini, masjid itu bisa dibuat sebuah organisasi. Ini, tolong doakan ya, satu cita-cita yang belum terkabul, mudah-mudahan tahun ini bisa terkabul, adalah membuat sekolah tinggi manajemen masjid. Coba itu. Sekarang perhotelan saja ada sekolah tingginya, minimal. Akademi memakmurkan masjid, amem. Ah, kurang bagus sekolah di sana. Di mana kamu suka? Amem. Akademi memakmurkan masjid, apem malah hadirin. Akademi pemakmur masjid, apem. Kamu di mana kamu sekolah? Apem. Hadirin. Nanti kita cari nama yang lebih wibawa. Akademi kemakmuran masjid. Bagus kan? Karena masjid ini punten ya, lihat masjidil haram. Manajemennya bagus. Punten ini darutuhi dengan masjid sebesar ini, Masya Allah itu hadirin. Tes, bagaimana suaranya. Enak tidak? Ini bukan murah meriah nih, kalau pegek suaranya. Penceramah bagus juga, bawaannya jengkel. Ini pernah kejadian di sebuah masjid, semoga Allah memberikan rejeki banyak ke masjid itu. Yaitu, akad nikah deh. Udah resmi-resmi. Tapi mikroponnya satu, jadi ngaruhannya waktu hadirin. Wajah KUA, wajah mempelai, di mikropon satu. Enggak indah sama sekali di potretnya. Tiga kepala ngeronyok di satu. Penceramah bagus, sound system jelek, enggak kedengar. Ini perlu yang bagus. Tempat sujud juga, kalau harum, enak. Enak bukan? Dan itu perlu manajemen ini, membersihkan. Kipas angin perlu manajemen. Ini lihat di atas apa ini? Atap, ya hadirin. Nah, yang ini apa nih? Wah, ini keren ini. Biasanya, namanya LED ya? Apa sih? LED, TV besar ini, biasanya adanya di mall, di mana-mana. Ada sekarang di masjid. Karena yang paling berhak untuk mendapatkan yang terbaik itu, masjid. Berapa banyak di rumah sound systemnya bagus, di masjidnya pegek suaranya. usahakan, kita terlibat. Ini, Alhamdulillah, ada yang wakaf. Tahu berapa harganya itu? TV sebegirnya gitu? 400 juta. Tapi dah wakaf, temayar. Berapa harga lift itu? Tergantung. Berapa jumlah santri yang narik. Insya Allah asli lift ini. Dan santri tidak boleh naik, yang sehat. Itu khusus bagi yang, karena listriknya mahal. Jadi nanti kalau ada santri ketawa naik, awas. Suruh turun lagi. Itu khusus untuk yang orang tua, yang defable, kemudian yang memiliki kendala, naik tangga. Kita siapkan. Masya Allah. Ini juga perlu biaya, listrik, dan sebagainya. Makanya ini perlu manajemen yang bagus. Operasional sebuah mesin. Dan tidak apa-apa, itu rumah Allah. Benar? Kalau diberikan manajemen bagus, laporan keuangannya baik, sistem manajemennya sangat tertata, nyaman, nyaman masjid itu. Ini perlu sekolahnya. Tolong doakan, supaya nanti ada akademi kesempurnaan masjid. Disingkat, asem lagi. Insya Allah. Ada ya, kenapa ketawanya gitu? Nanti mau jadi mahasiswa pertama. Nanti di masjid juga punten ya, kita usahakan masjid itu benar-benar nyaman, aman. Kan enak kalau sirkulasi udara bagus, tata cahaya bagus, benar? Tata suara bagus, adannya juga yang bagus suaranya, imamnya juga yang paling merdu. Pokoknya masjidnya yang paling terbaik. Jangan sampai rumah kita jauh lebih bagus, dan masjid di sebelahnya itu benar-benar tidak terawat. Itu zolim menurut saya ya. Harusnya kita berikan yang terbaik. Nah, apalagi memakmurkan. Dengan ilmu, pengalaman, tenaga, pikiran, harus ada jadwal nih. Saya akan menjadwalkan, selain sholat berjamaah, saya akan menjadwalkan diri saya, hidmat di masjid. Kalau tidak sanggup tiap hari, pokoknya satu minggu, satu jam, saya akan hidmat membersihkan masjid. Harus punya jadwal begitu, seperti hidmat. Saya akan punya waktu untuk hidmat di panti jompo, hidmat di, apa yang tunanetra, hidmat di membacakan kepada atau belajar untuk menjamu yang tunarungu. Harus ada waktu yang kita alokasikan jelas. Kalau tidak mungkin tiap hari, tiap minggu berapa jam, tiap bulan berapa jam, masjid lebih berhak lagi. Saya akan berkhidmat satu minggu, misalkan hari Jumat, pagi, saya punya waktu, saya mau hidmat di masjid, nyapu, beres-beres, laporan ke DKM. Saya akan, saya khusus saja bagian menghitung uang. Ah, jangan, banyak. Penghitungan uang juga harus pakai sistem, dengan saksi, kamera, dan berbagai hal, supaya benar-benar teraudit dengan baik. Tapi kita memakmurkan masjid itu diantaranya bukan hanya dengan harta, tapi tenaga, pikiran. Ah, saya punya keterampilan, manajemen keuangan, boleh saya menjadi relawan untuk membantu keuangan masjid. Saya punya kemampuan, ah, dalam kebersihan, sistem kebersihan. Itu bagus. Tambah lagi apa? Ah, saya kemampuannya, membilas, ah, saya mau mencuci mukena masjid. Bagus. Karena, saya sih lelaki, nggak bisa ngebayangin mukena seperti apa. Ya, tapi kan, mukena kan bersini ya, itu ada yang ketutup ke mulut, dan sebagainya. Saya kira, nggak semua mungkin, tidak semua akhwat, merasa nyaman dengan mukena bekas orang lain, yang ada sayur lodehnya di sini, dan sebagainya. Kita pastikan, bersih, bersih, hotel aja segitu bersihnya, benar. Hey, halo, saya kalau masuk ke hotel itu, rumah Allah harus lebih baik dari ini, gitu. Dan Allah mencukupi hadirin. Dulu, Darutauhid, ini kalau ngebangun, bayang sederhana aja. Sederhana jadinya. Sekarang beda lagi konsep, yang pembangunan sekarang ini. Harus yang terbaik, yang proporsional, yang wajar, yang tidak berlebihan. Demi Allah, Allah cukupi. Kan, sekarang kalau mau ke Mekah, tinggal berlangkat ke sana, kan? Kalau mau lihat Kaabah, belum kesampean, ke Darutauhid. Itu. Hadirin, sempurnakan saja. Jangan ragu-ragu. Kita ikutan. Jadi, kalau sudah sholat jamaah, silaturahim, nimba ilmu, jangan lupa keluar dari masjid itu, lakukan sesuatu. Karena kita sudah dapat banyak di masjid ini. Saya mewakafkan tenaga saya, untuk ikut jaga sendal. Boleh. Kalau perlu yang berat-berat, saya mau ngebersihin kaca. Ah, pokoknya ini yang pakai shal-shal di Darutauhid, tidak pernah khidmat. rugi. Harus punya jadwal khidmat. Begitu. Semangat ya, Nih. Nah, di masjid juga, kalau tidak bisa berbuat banyak, minimal, jangan ganggu orang. kemarin ini, kejadian Pak, lakdirnya sholat di musholat, ada yang sedang ngaji, musholat kecil, hanya cukup berapa. Majinya sedang keras, sudah komat, maksud saya itu, kita lagi sholat. Masya Allah, lebih keras itu sholatnya. Jadi, kita terduel, antara sholat maghrib, dengan beliau ngaji, Pak, keras-keras. Mana yang lebih utama, yang sholat atau yang ngaji? Kalau mendengar ada orang sholat, kurangi suaranya, supaya yang sholat tidak terganggu. Jangan sampai, seperti yang aduk kekuatan. Jangan ganggu orang. Termasuk nih Ramadan, hati-hati, tolong para pendengar, yang nyetel sound system, di bulan Ramadan, jangan ke pagian. Jam 2, bangun, bangun, sahur, 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 sudah itu dia tidur. Hati-hati hadirin, mengganggu orang itu tidak baik. Masjid itu bukan jadi pengganggu. Sekarang orang sudah punya, semuanya sound system. Eh, apa itu? Alarm. Ya. Boleh membangunkan, tapi yang proporsional, karena sebaik-baik sahur itu, mendekati subuh. Jadi, jangan sampai, jam 2, mau apa? Itu waktunya tahajud. Ya. Unten, ini juga pernah punya pengalaman. Ada di sebuah tempat, terganggu sekali. sahur, 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 sahur. Itu itu. Jam 2, 2.15 hadirin. Dicari itu sumbernya. Ini beneran hadirin. Ini kisah nyata. Ternyata, musola kecil. Sound systemnya dipasang di pohon. Yang dalam gak denger suara dia. Yang di sana sekeliling yang depresi. Saya masuk ke dalam. Ini pun beneran kisah nyata. Ya Allah, di dalam dia lagi padat tidur. Ada sekitar 5 atau 7 gitu ya. Yang namun satu itu. Pakai celana pendek. Rupanya ini anak-anak yang suka main gitu Pak. Bukan yang ahli itikaf. Dilihat dari penampilannya. Enggak. Tapi mungkin karena ada kebiasaan. Dia bangun. Itu teman-temannya gak ada yang bangun. Dia aja sambil nyanyi. Oh sahur, sahur. Terus saya, Dek, maaf ini jam berapa? Waktunya sahur, Om. Karena gelap jadi gak kelihatan saya. Kalau agak kelihatan mungkin beda obrolannya. Ini masih pagi. Ya tapi biasanya begini. Oh, orang sekarang sudah punya alat masing-masing. Gak usah dibangunkan begini. Ah, biasanya kayak gini. Dek, penghujung malam itu adalah saat orang tahajud. Ibadah. Dan dari dulu juga sudah begini Pak. Dek, kalau masih teriak-teriak seperti ini, lihat aja. Siapa yang hari ini dilindas truk? Wah, langsung gitu ya. Ingat. Siapa yang dilindas truk hari ini? Saya kan cuma nanya siapa yang dilindas truk. Berhenti tuh hadirin. Padahal bukan mengancam. Saya cuma nanya. Lihat aja siapa yang dilindas truk hari ini. Ya kan saya hanya suruh lihat siapa yang dilindas. Tapi dia salah persepsi yang jadi berhenti. Jadi besoknya bunyi lagi hadirin. Yang lain yang bunyinya. Kelihatannya harus saling mengingatkan ya, bahwa hadirnya masjid itu harus menjadi bagian dari solusi, bukan jadi masalah. Dan penyetel kaset terlalu keras, itu mengganggu. Apalagi sepertiga malam terakhir, itu saat mustajab doa. Saat orang sedang meminta ampunan, jangan terganggu. Kalau saran saya sih, kalau mau mengikuti adhan di Masjidil Haram, ada adhan awal, ada adhan akhir. Walaupun mau mengingatkan, secukupnya saja. Hadirin, satu jam lagi akan sholat subuh. Bagi yang belum sahur, dipersilakan segera sahur. Sebaik-baik sahur, adalah yang paling akhir. Selamat menikmati sahur. Bagus, kan? Tidak usah berlebihan, dan bersiap-siap sholat berjamaah di masjid. Bagus, kan begitu? Ayo ah, di masjid harus siap dengan perbedaan pendapat. Ada yang Allah, Allah di sini, ada yang di sini. Itu semuanya sedang sholat, dan ada dalilnya. Jangan sibuk memikirkan tangan orang. Kita punya tangan sendiri. Ada yang masih dekepnya? Ada. Itu juga ada ilmunya. Ada yang didadak begini, ada yang begini, bahkan ada yang ke bawah, ada yang tidak. Itu ada ilmunya masing-masing. Jangan sampai sholat kita sibuk dengan tangan orang, dan menganggap orang lain ngacau sholat. Jadi kita lihat, Allah, nih gitu. Yang penting kita tidak mengganggu orang. Salah satu mengganggu itu adalah takbir yang berulang-ulang. Allah. Allah. Ih. Wah, itu lah. Wah, ya. Ada itu yang takbirnya was-was. Itu ngeganggu tuh. Juga yang suka agama mengganggu itu, ketika bacaannya keras. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan, dia keraskan. Sampai terganggu yang lain. Jangan. Orang punya hak untuk tidak terganggu. Atau diantaranya kaki. Kan sunahnya rapat. Tapi tidak semua orang sudah sampai ilmunya. Ada yang, mungkin yang satu sudah ingin rapat, tapi yang satu tidak nyaman. Dia geser. Dikejar itu. Jadi dia tidak jagang sendiri. Yang lain jadi tidak stabil. Ini serius, hadirin. Pernah begitu? Saya pernah dikejar, tuh satu. Karena dia nginjeknya ke kelingking, jadi naik gitu. Dia melewati batas-batas demarkasi. Harusnya asal antrol gitu ya. Ya itu lumayan. Tapi kalau sudah ngangkat, itu kan kita merasa teraniaya. Kelingking kita ke injek. Kalau menghindar, dia ngejar tuh. Jadi kejar-kejaran dalam sholat, kan kurang bijaksana, hadirin. Ini nikmat ketawa, Pak. Pengalaman ya. Artinya proporsional. Tidak semua sudah sama ilmunya. Tidak semuanya sama. Jadi kalau misalkan, oh ada yang ingin menyentuh, oh paham. Celana juga ada yang digulung, ada yang enggak. Kalau sarung sunahnya, di atas mata kaki. Tapi kalau celana, memang ada beberapa pendapat. Kalau seperti kata fasaiful Islam, yang harus di atas mata kaki itu adalah kain sarung atau gamis. Kalau celana, ya proporsional. Tapi berbeda pendapat, tidak ada masalah. Ya. Karena dua-duanya juga berpegang kepada dalil. Jelas, jadi jangan sampai ngeganggu. Nah sekarang menggelar sajadah. Ini juga bisa jadi tekanan. Ada misalkan dia seorang bawah sajadah. Niatnya baik. Digelar saja sajadah itu. Tapi kita ke bagian kakinya. Jadi, ngerti enggak? Sajadah itu kan ada bagian kepala, bagian kaki. Nah kepala bagian dia, kita bagian ceker. Kan tidak enak. Kan dia, oh ngabayang. Aduh. Dia muntah-muntah. Dia bekas bujur, bau, ah jadi enggak khusus. Lebih baik kalau memang mau, orang lain bagian kepalanya, kita bagian kakinya. Jelas tidak nih? Sekarang membetulkan sajadah. Sing sopan. Membetulkan sajadah itu jangan pakai kaki. Ujungnya ngeliput. Sepak, sepak. Enggak sopan. Pernah? Nah tolong ini sederhana. Pernah enggak? Dari lihat uang yang berjatuhan dari saku. Itu juga bisa ganggu orang. Masukin uang logam di saku pas ruku. Perusut. Dan si, itu enggak gorolong. Apa? Menggelinding semua. Lihat. Ah, dosa. Serius hadirin. Kalau lelaki pakai sarung, harus dipukuh ngikatnya. Jangan tiap takdir. Rakwir, rool. Empat roka aja di rokmin. Kalau wanita mungkin mau kenanya yang ngepas ya. Kalau ini logon. Saya enggak tahu. Saya kebayang kalau mau kenanya kelonggaran, jadi aduh repot. Bukalah itu urusan wanita. Tolong sing tertib. Serius hadirin. Kopeah juga ini bermasalah nih Pak. Kalau longgar, ya enggak. Ada enggak lelaki. Kalau kekecilan jatuh. Eh namanya beda. Misalkan namanya Edi, di sana tatang. Jadi curiga. Maksudnya nginjong ya. Sepertinya sederhana, tapi pertemuan dengan Allah yang cuma segitu-gitunya itu jangan terusak, terusik oleh hal-hal yang enggak perlu. Termasuk rambut. Ya lelaki. Kan ada yang tiap. Allah. Allah. Maksudnya. Ada itu. Jadi kegangguan yang sebelahnya. Nah kekepret begitu. Eh kelihatannya sederhana. Tapi ini kan dengan Allah hadirin. Dan belum tentu akan sholat lagi sesudah itu. Jadi sing bagus, sing rapi, yang enak. Pakai sajadahnya enak. Tidak ganggu siapapun. Dari suara, dari kaki, dari bacaan. Kalau nangis, hati-hati. Kan ada yang suka sholatnya sedih. Jangan sampai nangis kita ganggu orang. Itu urusan pribadi nangis. Aduh. Aduh. Semua jadi jengkel. Serius Pak. Ada yang nangisnya itu suka enggak terkendali. Jadi ngeganggu yang lain. Itu kan urusan pribadi nangis. Orang lain enggak mau terganggu. Tahan. Mungkin hanya seperti menggelegak di hati. Atau hanya menetes air mata. Karena nangis dikeraskan juga bisa jadi ria hadirin. Ingin diketahui orang lain bahwa kita sedih. Terus kalau imam bacaannya salah, jangan berebutan ingin pu'ah. Misalkan apa? Baca fabi aiyam. Rupa. Iroh bi kumat kadriban. Dan puas kita. Sukses. Karena ada yang kalau kebetulan itu kesempatan lah untuk menunjukkan dirinya hafal. Eh penyakit hati itu ada aja. Handphone. Hati-hati. Ya ingat aja. Bahwa Ronaldo tidak bawa handphone waktu main sepak bola. Tidak aku bayangkan. Tidak beda kita dengan sholat juga. Kok mati? Kok mati sholat? Kok mati sholat? Sibuk ngebalesin. Dan sesudah sholat. Assalamualaikum. Assalamualaikum langsung set. Orang lain begini. Subhanallah. Adirin maaf kalau ini perlu diingatkan. Karena ada kalanya sedang sholat. Bunyi. Masih mending bunyi-bunyian yang baik. Sholawat. Bang bang bang. Aduh ruksa. Mau dimatiin susah. Dia gelisah. Kiri kanan dendam. Bener. Susah. Lagu yang kedua. Aduh. Ini semua inget Titanic. Hah repot. Dosa itu yang punya handphone. Beneran. Apalagi handphonenya disimpan di tas. Bunyi. Wah di sepak susah. Diinjak susah. Dia. Bener pak. Saya kalau lagi tahajud. Atau siap. Kayak mulai di sini. Di masjid. Atau muha sabah. Lagi sedih-sedih. Deng-deng-deng-deng. Deng-deng-deng. Deng-deng-deng-deng-deng. Aduh. Ya Allah. Unyil. Jadi yang kebayang. Dari ingat dosa. Jadi ingat unyil. Dosa. Dosa. Tawbat. Ini serius. Sekarang handphone ini bisa jadi masalah. Di masjidil haram. Imam masjidil haram. Sampai nangis itu. Saya di rumah. Saya tidak pernah dengar musik. Tapi sekarang di dalam masjid saya dengar suara musik. Karena itu. Nada deringnya itu. Musik-musik. Ah itu dosa. Itu pasti itu ada masalah tuh. Masuk masjid. Udahlah. Kalau bisa mah. Seperti naik pesawat. Mode terbang. Tidak ada sinyal yang masuk. Kita juga di sini. Rencananya mau pakai pengacau sinyal. Tapi saya siaran pakai telepon. Susah nanti. Pakai pengacau sinyal. Kemana kita sinyal. Serius. Hadirin. Ini dunia ini. Ada sekarang. Terganggu sholat karena handphone. Waspada. Gimana kalau ada handphone yang bunyi. Kita tidak usah dendam dalam sholat. Amit. Amit. Kursah. Kurang ajar. Handphone gitu. Ngacu. Allah. Kau tidak dimatikan. Awas loh. Kalau sudah selesai. Gua rasanya. Dia ngacau benar. Semuanya Allah. Orang itu benar-benar punya adab. Sedang Ronaldo aja. Nggak bawa handphone. Allah. Ini apaan ini. Ngacau. Amit. Amit. Selesailah dia. Dengan penuh kemarahan. Pas dicari. Ternyata. Mertua. Gagal. Jadi gini. Kalau lagi sholat. Handphone bunyi. Ini ujian dari Allah. Langsung. Ini biiznillah. Bagi kita. Fokus aja terus ke Allah. Jangan kebawa. Mikirin dia. Pasti ada. Tapi nanti sesudah itu kita husnuzon. Pasti yang punyanya. Itu tidak ada niat jelek. Dia pun sudah menderita luar biasa. Dengan kejadian ini. Benar. Dia sudah sengsara betul. Tidak mudah mematikan hape. Dan ada beberapa hape yang tidak mau mati. Kemudian. Dia sendiri. Sudah menderita. Kemudian. Ini pelajaran dari Allah. Saya tidak boleh melakukan hal yang sama. Jadi kalau dengar suara hape bunyi. Itu efek terpentingnya adalah. Kita tidak menyalahkan hape di masjid. Kemudian. Kepada yang bersangkutan. Kalau terjadi. Harus gentleman. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Saya mohon maaf. Tadi handphone saya yang berbunyi. Saya yang salah. Sekali lagi. Saya mohon maaf. Sudah menjadi jalan. Mengganggu. Sholat bapak-ibu semua. Insya Allah tidak saya ulangi lagi. Gentleman. Kayak gitu. Jangan sampai handphone bunyi. Pas di sampingnya itu ada kakek-kakek sedang wirid. Wah. Doasannya berlipat. Handphone dia yang bunyi. Nunjuk ke kakek-kakek yang sedang. Doraka kalau kayak gitu. Tidak boleh. Nah hadirin sekalian. Saya mohon maaf hari ini ringan-ringan saja begini. Karena saya khawatir. Kita tidak serius memakmurkan masjid. Sehingga tidak dapat hidayah. Dan di masjid itu berlomba-lomba. Memuliakan satu sama lain. Kalau ke masjid ada orang tua. Orang tua dahulukan. Dan jangan pernah meninggalkan sesuatu yang membuat masjid ini jadi lebih buruk. Kedatangan kita harus membuat masjid jadi lebih baik. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Besok ya? Selamat malam. Besok bukan? Nanti malam sudah tarawai belum? Nanti malam? Oh iya? Oh iya. Hari ini hari apa? Hari ini hari Jumat ya? Nanti malam saya dipustai. Betul Pak? Oh saya ingin cerah sama Bapak yang tahu. Terima kasih informasinya. Tadi Rin, nanti malam pas adhan maghrib. Kalau memang besok sahum berarti mulainya adhan maghrib nanti. Karena dalam Islam bukan jam 12 malam. Tapi adhan maghrib masuk pergantian hari itu. Jadi seperti Jumat itu mulai dari maghrib kemarin. Berakhir nanti maghrib. Nah maghrib nanti adhan berkumandang. Semua perhitungan sudah berbeda. Semuanya berbeda. Yang tadinya sunnah dicatat sunnah. Sekarang amalan sunnah dicatat wajib. Amalan wajib dicatat 70 kali lipat dan lebih. Dan semua kebaikan berlipat-lipat pahalanya. Maka bersiaplah. Nanti pas adhan maghrib berlomba-lombalah jadi orang yang paling banyak sedekah. Paling banyak ibadah. Dan buat target. Supaya Ramadan ini benar-benar terjadi perubahan. Barang siapa yang Ramadannya sama saja dengan hari-hari yang lain. Berarti dia tidak memuliakan Ramadan. Harus beda. Harus beda. Harus lebih baik. Insya Allah yang memuliakan Ramadan. Allah akan muliakan. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan benar-benar mengharapkan pahala keridoan dari Allah. Allah hapuskan semua dosa-dosanya yang lalu. Semoga kita termasuk orang yang diberi umur menikmati Ramadan ini. Ini diberikan kemampuan. Ya Allah. Berikan kami umur menikmati jaman Ramadan ini ya Rabb. Berikan kami bimbingan agar tulus dalam amal apapun yang kami lakukan. Bimbing kami dengan ilmu dan amal yang mendekatkan kami padamu ya Allah. Ya Allah lindungi kami dari niat yang salah. Dari ilmu yang salah. Dari amal yang salah. Lindungi kami dari apapun yang sia-sia ya Allah. Ya Allah golongkan kami menjadi ahlul masjid. Istiqomahkan kami menjadi ahlul masjid. Jamu kami semua di bayitullahmu ya Allah. Jamu kami semua di jannahmu. Ya Allah lindungi kami dari dunia hasanah. Dan di akhirnya hasanah tawakina adabannam. Subakana rabbika rabbil a'inzati amma yasifun. Wassalamun ala nul salim walhamdulillah. A'am mohon maaf kepada seluruhnya atas semua kesalahan, dosa, sikap yang tidak baik. Dan terima kasih atas semua kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.